assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel just and co pada video kali ini saya ingin membahas bagaimana melakukan simulasi rangkaian dioda jener dengan menggunakan aplikasi jena TI untuk penstabil tegangan dioda zener atau zener diode adalah jenis dioda yang dirancang khusus untuk beroperasi di rangkaian reverse bias atau bias balik karakteristik dioda jener ini adalah dapat melewatkan aru listrik pada kondisi bias bias terbalik atau reverse bias apabila tegangan mencapai titik tegangan breakdownnya atau tegangan jenernya namun pada saat forward bias atau bias maju dioda jener ini dapat menghantarkan arus titik seperti dioda normal pada umumnya dioda zener dapat memberikan tegangan referensi yang stabil sehingga banyak digunakan sebagai pengaruh tegangan atau voltak regulator pada pecatu daya atau power supply berikut adalah simbol dan gambar dioda jener simulasi rangkaian dioda jener dengan tina TI untuk penstabil tegangan langkah pertama untuk membuat rangkaian dioda jener kita pilih dulu komponen-komponen yang mau kita rangkai pertama kita klik basic kita pilih sumber tegangan kita bisa pilih baterai kita akan mencoba dengan rangkaian DC lalu kita pilih resistor resistor ini nanti akan digunakan sebagai pembagi tegangan lalu kita pilih voltmeter untuk mengukur tegangannya kita butuh dua lalu kita pilih semi konduktor kita pilih diona jener lalu kita rangkai ini kita rotate ini juga kita rotate konduktor kita pilih voltmeter untuk kita ukur sumber dari tegangannya yang kedua kita ukur tegangan di dioda jenernya kita lihat dulu ini konfigurasi dioda jenernya kita klik dioda jenernya ini ada pilihan tipunya banyak kita lihat di sini adalah tegangan breakdown nya breakdown voltage ini adalah 6,8 tapi dioda jenern ini nanti kalau diberikan tegangan lebih dari 6,8 dia akan tetap menjadi 6 sekitar 6 volt sekarang kita coba dulu ini dengan tegangan 5 volt 5 volt ini kita posisikan di tengah kita coba analisis ERC dulu ini sudah oke lalu kita pilih DC analisis kita pilih tabel DC of result ini kita hilangkan mental voltage, mental voltage sekarang jadi hanya output saja yang disini tegangan di FM1 adalah 5 volt tegangan di FM2 adalah 5 volt tegangan jenernya tadi adalah 6,8 sekarang sekarang kalau kita coba naikkan tegangannya inputnya kita berikan misalnya 12 volt kita ukur kita coba lagi analisis DC analisis table of DC result kita coba kita coba kita coba kita coba di sini terlihat bahwa tegangan di sumbernya di FM1 adalah 12 volt lalu tegangan di FM2 nya 6,16 volt kalau kita berikan lebih lagi juga tetap dia akan sekitar 6 volt Anda akan berikan lebih 6 volt, oke analisis, DC analisis tabel saja tegangan di FM2 nya tetap sekitar 6 volt, maka memang Dioda Jenner ini berfungsi sebagai penstabil tegangan kalau misalnya ada tegangan yang lebih dia tetap akan stabil kita juga bisa rangkai diodagener ini secara seri seperti ini nanti masing-masing diodagener ini punya tegangan yang berbeda-beda tergantung diodagener tegangan breakdownnya kita juga bisa jumlahkan seperti ini jadi nanti diantara dua ini tegangannya juga merupakan jumlah dari masing-masing diodagener ini ini kita lihat contohnya disini diodagener ini punya tegangan breakdown itu 6,8 ini tipenya 1N2804 lalu yang ini 1N3 8 22 ini kita lihat ini punya tegangan breakdown 3,6 ini kita ukur menggunakan tambahan disini voltmeternya untuk diodagener yang Z1 ini yang Z2 lalu ada untuk keduanya kita lihat kita lihat disini tegangannya adalah 20 volt di sumbernya diisi analisis tab DC result kita hilangkan ini bisa kelihatan di tab M4 ini ini dia punya tegangan 6,9 sesuai dengan dia tadi setelah 6 volt lalu untuk G2 ini punya tegangan breakdownnya adalah 3 disini FM3 itu 3,1 7 volt lalu FM2 ini gabungan kedua ini ini jadi dijumlahkan dari 3 sama 6 jadi 9,37 nah tegangan awalnya tetap 20 volt jadi kalau kita punya mau menambahkan tegangan kita bisa ganti dengan diodagener ini tegangan breakdownnya ini kita ganti dengan satu komponen yang punya tegangannya sesuai atau kita bisa jumlahkan beberapa diodagener ini yang dihubung secara-cari agar bisa menstabilkan tegangan lebih semoga video ini bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika anda nilai video ini bermanfaat silahkan klik subscribe like dan share agar tidak ketika